Hai guys, total udah 50 skin epic yang kita kirim Buat kalian yang belum kebagian, jangan khawatir ya Karena Nafi Gaming bakal bagi-bagi 10 skin epic lagi nih Syaratnya gampang banget Kalian tinggal like video ini dan masuk ke menu giveaway yang ada di deskripsi Terus tulis deh kalian mau skin epic apa Gampang banget kan? Semoga beruntung ya So, halo guys, balik lagi sama gue Nafi Gaming disini Konten ngobel ngobrol belajar bareng top global Dan kali ini gue bakalan membawakan pada kalian semua raja satu dunia Yuzong ya Disini kalian bisa lihat total MMRnya 3648 dengan nickname-nya Zarkovic Total pertandingan Yuzongnya 614 Sementara win rate-nya ini hampir 80% ya 79,6% bisa kalian lihat disitu full build-nya Dan disini dia menggunakan custom emblem fighter dengan talent-nya yaitu festival of blood Dan untuk spell-nya dia pakai execute Bisa kalian lihat disitu juga full build-nya Tanpa banyak basa-basi lagi kita langsung aja menuju ke dalam gameplay-nya Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gameplay-nya Dan disini dia berhadapan dengan seorang cowo disitu Dia menggunakan item pertamanya yang dia beli yaitu sepatu Mulai mencicil-cicil dan menggunakan dragon tail dan basic attack Untuk mendapatkan cursing touch-nya dan disini ketika cursing touch-nya aktif Dia langsung skill satu lagi dan langsung execute first blood didapetin Sementara warrior boots-nya udah dikantongin Emang enak banget ya guys ya Kalau kalian pakai Yuzong ngegunain basic attack-nya aja Itu kalian bisa ngedapetin tambahan rebound darah Jadi kalian gak perlu yang namanya itu item lifesteal Yang kalian perlukan, kalian cuma perlu basic attack aja untuk ngeaktifin cursing touch-nya Yaitu pasifnya dari Yuzong sendiri Cara ngeaktifinnya gimana bang? Kalian tinggal basic attack aja selama 5 kali Tapi cara cepetnya, kalian bisa ngegunain skill 2 kalian ke minion Terus itu kalian bisa basic attack ke musuh itu biasanya langsung aktif tuh Si pasifnya ini, cursing touch-nya Apalagi kalau kalian combo pakai skill 1 dragon tail-nya itu sakit banget guys Dan tinggal eksekusinya gimana? Pakai execute Makanya rata-rata kalau kalian lihat ya User Yuzong itu pasti rata-rata pakai spell-nya itu gak pernah gak execute Jarang yang pakai flicker ataupun purify itu jarang banget Ada sih sesekali gue temuin Bahkan di turnamen juga ada Yang pakai flicker ada, yang pakai purify ada Tapi itu tergantung situasi dan kondisi ya guys ya Tapi disini kita lihat dia top 1 globalnya pakai execute Jadi gue sangat-sangat merekomendasikan spell ini untuk kalian pakai Kalian menggunakan hero Yuzong ini Kemudian disini dia udah level 4 ketika dia nge-pick off si cowenya tadi Dibawa dia langsung ke arah mid lane untuk ngebantu temen-temennya team fight Terlihat disitu tidak ada backup di max sama sekali Dia langsung inisiatif ke mid lane-nya Sementara itu disini dia balik lagi ke bot lane-nya untuk nge-clearing minion Sementara di mid lane-nya langsung ada war disitu di arah Dragon partel-nya disitu dragon black form-nya diaktifin Langsung ngedapetin kill Wow my god 3 orang sekaligus triple kill Bahkan disini di menit 2 looking for maniac Dia bakalan ngedapetin maniac dan juga save-fake disini Tersisa Benedetta-nya Tersisa disitu dragon tail-nya menuju ke arah seorang Benedetta Soul Grip-nya dikeluarin disini looking for save-fake Please dan langsung ngedapetin save-fake-nya Ketika cruising toss-nya aktif disini di menit 2 Hanya butuh 2 menit untuk ngedapetin save-fake Dari seorang raja 1 dunia Yuzong Wah gila sih padahal disini dia cuman jadi warrior boots doang Tapi damage-nya sakit banget Emang ya guys ya Yuzong ini termasuk salah satu hero yang gak perlu item banyak Tapi bisa ngasilin damage yang sangat-sangat sakit di early game Karena efek black dragon form ya ketika lu jadi black dragon form Itu lu ngedesek-gesekin lagi lu ke hero aja itu dapetin yang namanya lifesteal Gitu lah di gitu loh cursing pouch-nya itu ketika udah aktif udah Tapi disini liat dikroyek imperial justice-nya Konek ke arah seorang Yuzongnya harus tumbang Tapi masih ada backup dari teman-temannya Akei dan juga Yuzong sih Sementara itu disini flicker dari seorang cow Wow ada hurricane dance-nya Tapi tidak ada yang ke pick off disini sayang banget Balik lagi disini udah hidup lagi ya Seorang top 1 global Yuzongnya Sementara blood loss udah diamanin di menit 3 ini 3000 total goldnya dan Wah gila sih gue gak expect dia bakalan dapetin se-effect di menit 2 sih Disini dia kaya banget guys Ngedapetin 6 kill sendirian Tetap disini black dragon form-nya diaktifin Sementara blazing duet menyisakan sih itu battle mirror remake Masih bisa menyelamatkan seorang cloudnya Tapi disini soul gripnya mengarah pada seorang sylvananya Dan cruising touch-nya atif Dibiarin aja langsung disampain sama Esmeralda Esmeraldanya emang ya gak ada Masa disampain sih Gak kasihan disitu dia udah ngeluarin execute loh Maksud gue effort dia buat ngedapetin kill itu besar banget tadi Tapi Esmeralda tiba-tiba nyampa pake skill 2 Disini dia mencoba untuk mengincar seorang cow-nya Dibantu sama Akei Disitu juga ada bisal arrow hurricane dance Menyiksa seorang cow dan langsung ditumbangin cow-nya Disini kalo gue liat ya dari seorang Yuzhong-nya sendiri Itu setiap temen-temennya inisiat untuk teamfight Dia pasti selalu ada nih kayak gini nih ya Nih lo liat tuh Oke disini akan ada terjadi war lagi Battle mirror image udah digunain sama cloudnya Yuzhong-nya udah ngambil buff merah juga Udah santuin nih udah bisa teamfight Sementara itu Wow mountain shocker dikeluarin Tapi masih ada battle mirror image Menggunakan cloudnya Mengisahkan Hanya gak ada teamfight disini ya Jadi gak ada kill-killan dulu Sabar Karya turtle dulu Mau farming Mau turtle sebentar Ngedapetin turtle-nya Oke turtle udah didapetin Sementara itu Habis ala arrow-nya tuh connect ke arah sylvana Tapi gak ada backup di max Sementara di bawah Wow the way of dragon connect ke arah Yuzhong-nya Disini Yuzhong-nya mencoba untuk sendirian Oh my god imperial justice Mencoba untuk ngeroyok Yuzhong-nya seorang diri Dan akhirnya harus kecret di menit 6 Wow ini bencana guys Yuzhong udah mulai marah Disini kalo misalnya lo liat ya Black dragon form-nya juga udah dikeluarin Mencoba untuk nge-define turret di arah botlane Dan juga disitu Chow-nya mulai ketahuan Oh my god Apakah akan dilakukan seorang top 1 global Yuzhong Ternyata cuman menyisakan keliring minion-nya aja Gak ada mau lebih Gak ada teamfight disini di menit 6 Sementara gold-nya udah mau 5 ribu Oke Kita liat kalo misalnya lo pake Yuzhong ya guys ya Ketika gak ada teamfight ya Lo tinggal farming-nya aja sih Kalo yang gue liat dia disini Walaupun digangguin Chow terus Disini connect the way of dragon Ke arah seorang Yuzhong-nya tapi masih ada bantuan Dari temen-temennya disitu terliat Ake dan juga Yuzhong Nah langsung aja dikeceratin Ini Ake-nya baik banget Dia gak nyampain kill-nya Yuzhong Gak kayak si Esmeralda tadi Esmeralda tadi menyampain Oke Sementara itu Wings udah dikantongin Kalo misalnya Yuzhong udah jadi Wings Wah gila sih Lo butuh kayak Sehelbert atau enggak NOD buat nge-kill seorang Yuzhong Wah life steal-nya ngeselin banget Belum lagi dari life steal Bloodlast-nya Apalagi kalo misalnya Darahnya udah tinggal 30% Wings-nya aktif Wah gila lagi tuh life steal-nya Kagak mati-mati Apalagi ini kurang Oracle doang nih Kalo oracle-nya udah Dikantongin Wah udah sih Auto gak meninggal-meninggal Emang ngeselin banget sih Life steal Seorang Yuzhong Apalagi dia tebel banget ya Secara dia fighter Ketika meneran teamfight Sementara itu Black dragon form-nya disini Dikenakan Kepada seorang Cloud-nya Dan langsung Dia dive-in Ke arah turut Musuh Menyisahkan darahnya Yang sedikit lagi Dan langsung Agak dipickup Sylvananya Gak mau Tinggal diam Ya Cloud-nya Tadi Satu tersatu Yang menurut gue Worth it Walaupun disini Yuzhong-nya harus Terkapar Tapi Cloud-nya mati Which is Cloud-nya adalah Hyper dari musuh Kalo Cloud-nya Udah mati Temen-temennya disini Yuzhong-nya Dan kawan-kawannya Bisa nge-backup Walaupun Yuzhong-nya Sendiri mati Berkorban ya Oke Disini kita balik lagi Arah midland-nya Coba untuk Ngecicil-cicil minion Langsung Ada disitu Yuzhong-nya Dengan sigap Mengeluarkan skill 1 Dan skill 2 Oke Disini Yuzhong-nya melihat Ke arah bawah Benedetta-nya udah Mau nge-aktifin Nge-mining turret-nya Tapi disini Mencoba untuk Nge-defense Final blow Diaktifin Black dragon foam Langsung dikeluarin Disini menuju Ke para barang Benedetta-nya Benedetta-nya langsung Diserodok-serodok aja Manji langsung Masuk ke situ Benedetta-nya Harus menyiasakan Kepahitan dan Kesakitan yang Amat sangat Dari skill 2 Soul grip Seorang Yuzhong Ini emang Yuzhong Kalo misalnya Skill 2-nya udah ditandain Benedetta Walaupun bisa kabur Tapi kalo misalnya Udah di area Sekitar Skill 2-nya Soul grip-nya Itu langsung Auto-connect Ke arah Siro Musuh yang Ditandain sih Jadi disini Agak sedikit susah Tadi Benedetta yang Mekabur Oke Hunter strike-nya Udah dikantongin Disini Di menit 10 Tadi dia nge-kill Dia langsung aja Disini Menuju ke arah Lord-nya Coba untuk Nge-ngasih Vision ke temen-temennya Juga Apakah akan Lord atau enggak Oke Ultimates Dia ngasih Dia ngasih tau ke temen-temennya Kalo ultimanya Masih 4 detik lagi Tadi Tersisa disini 4 orang Selenanya udah tumbang Sementara itu Yuzhongnya mencoba Untuk clear minion Di area midland-nya Yuzhongnya mencoba Mengambil buff Dan disini Yuzhongnya terlihat Mencoba untuk Ngeganggu-ganggu Seorang cloud-nya Dan buff-nya Berhasil Didapetin oleh Seorang Yuzhongnya Disini Yuzhongnya Dengan buff birunya Otomatis Dia bisa Ngespam-spam Skill dengan Sangat mudah Karena cooldown Redaksinya Semakin berkurang Sementara itu The wave of dragon Disitu connect Ke arah Seorang Yuzhong Ada bantuan Hurricane dance Dari Aki Dan pulling star moon Dari seorang Esmeral Dari disini Mencoba untuk Mengarah pada Benedettanya Dan Benedettanya Disini Langsung aja Diexecute Menggunakan Execute Dengan sangat Indah Dari seorang Naga Disini Zarkovic Mencoba untuk Melordnya Disini Dibanding Sama Yuzhongnya Oke Di menit sebelas Disini Coba untuk Objektif Ke arah Lord Dan Lord Berhasil Didapetin Di menit sebelas Dia balik lagi Setelah itu Dan disini Yang gue bilang Tadi Dia bakalan Ngebeli oreko Kalau misalnya Dia udah jadi oreko Udah enak banget Sini Yuzhongnya Oke disini Dia jalan Ke arah Boatland Coba untuk Ngeclearing minion Di arah Boatland Coba untuk Mendorong Lordnya Disitu Sementara Lordnya Jalan menuju Dari arah Atas Oke Disini Dia sendirian Ngeclearing minion Sementara temen-temennya Ada di Ada mid lane Disitu Ada Akai Dan juga Yusonshin Serta Selena Dia juga Dia mencoba Untuk membantu Temen-temennya Team fight Disitu Akanya udah masuk Dan disini Oke Menggunakan skill 3 Untuk masuk Lihat ada Kill dari Seorang Cloudat Disitu Terpick off Berkat perjuangan Seorang Akai Dan pulling star moon Disini Black build ground Firmnya Konek Ke arah Kaguranya Dekat Kaguranya Disini Sekarang Langsung Jadi Double 12 menit Disini Tapi sayang Benet Dia Dweb Dregert Dekonek Ke arah Seorang Yuzong Dan Yuzong Menerima Basic Damage Dari Basenya Dan disini Udah Enak Banget Guys Lihat Unstappable Dari Seorang Yuzong Jadi Disini Bener-bener Yuzong Berkorban Dari Tadi Sekuat Tenaga Demi Seorang Yuzong Biar Bisa Free Hit Dan Itu Menurut Gue Salah Satu Permainan Gameplay Offline Terbaik Dia Satu Squad Cuma Tiga Orang Jadi Gue Berasumsi Mungkin Dia Lagi Parti Bertiga Lagi Push Rang Bertiga Kalian Bisa Lihat Disitu Dia Ngedapetin MVP Dengan Total 12 Skill Dan Bahkan Dia Menit Dua Dia Cuma Dapetin Dua Menit Doang Mani Yang Gila Nggak Loh Gokil Banget Emang Yuzong Bisa Kalian Tiru Gameplay Skill Build Tadi Gue Udah Ngasih Tau Juga Kalian Tinggal Nerapin Aja Kayak Gimana Nempatin Skill Dengan Tepat Gitu Kayak Dia Tadi Kalau Kalian Lihat Dia Benar Skill Skill On Point Gak Demis Skill Kombo Skill 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 On Point Kemusuh Furious Def Dragon Tail Dia Bisa Banyak Mainin Pasif Dia Bisa Bisa Dimainin Banyak Dia Alhasil Tadi Dia Bisa Ngedapetin 2 Menit Dapatin Sefect Wah Gila Gak Logis Wajar Kalau Misalnya Dia Top 1 Global Thank you Buat Kalian Semua Yang Sudah Nonton Jangan Lupa Kalau Kalian Suka Konten Gue Diklik Tombol Like Dan Subscribenya Kalian Juga Bisa Quest Di Kolom Komentar Pengen Gue Ngo 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 Apa Lagi Dan Sampai Jumpa Ketemu Di Konten Gue Selanjutnya As Keep Support Peace Out